Kitab Yeremia, Pasal 4 Pesan ini dari Tuhan Hai Israel, jika engkau mau kembali, kembalilah kepadaku. Buanglah berhalamu, jangan pergi dari aku. Jika engkau berbuat demikian, engkau dapat memakai namaku untuk berjanji. Engkau dapat mengatakan, demi Tuhan yang hidup. Dan engkau dapat memakai kata-kata itu dengan benar, jujur, dan tepat. Jika engkau melakukan hal itu, bangsa-bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan bangga atas yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada orang Yehuda dan Yerusalem, Ladang-ladangmu belum dibajak, bajaklah ladang-ladang itu. Jangan tabur benih di antara semak duri. Jadilah umat Tuhan, bertobatlah. Hai orang Yehuda dan Yerusalem, Jika kamu tidak berubah, aku akan sangat marah. Murkaku merambat seperti api dan membakar kamu. Dan tidak ada yang dapat memadamkannya, sebab perbuatanmu yang jahat itu. Bencana dari Utara Berikanlah pesan ini kepada orang Yehuda. Katakan kepada setiap orang di kota Yerusalem. Tiuplah terompet di seluruh negeri. Bertariaklah sekeras-kerasnya dan katakan, Berkumpulah, marilah semuanya melarikan diri ke kota-kota yang kuat untuk berlindung. Angkatlah bendera ke arah Sion. Berlarilah demi hidupmu. Jangan tunggu. Lakukanlah itu, sebab aku sedang membawa bencana dari Utara. Seekor singa telah keluar dari liangnya. Orang yang membinasakan bangsa-bangsa telah mulai bergerak. Ia keluar dari tempatnya untuk membinasakan negerimu. Kota-kotamu akan binasa. Tidak ada lagi penghuni mendiaminya. Tuhan marah terhadap kita. Pakailah kain kabung dan menangislah kuat-kuat. Demikian firman Tuhan. Pada saat terjadi itu, Raja dan para pembesarnya akan kehilangan keberanian. Imam-imam ketakutan, Nabi-Nabi terkejut. Kemudian aku, Yeremia, mengatakan, Ya Tuhan Allahku, Engkau sungguh-sungguh telah memperdaya orang Yehuda dan Yerusalem. Dengan mengatakan, Kamu ada dalam damai, Tetapi pedang telah diarahkan ke leher mereka. Pada waktu itu, Pesan ini akan diberikan kepada orang Yehuda dan Yerusalem. Angin panas akan berhembus dari bukit-bukit yang gersang, Yang datang dari padang gurun kepada umatku. Bukan seperti angin yang lembut yang dipakai petani untuk memisahkan gandum dari sekam. Angin itu lebih deras daripadanya dan datangnya dari aku. Sekarang aku mengumumkan hukuman atas orang Yehuda. Lihatlah, Musuh datang bagaikan awan. Kereta-kereta perangnya tampaknya bagaikan angin badai. Kudanya lebih kencang daripada burung Raja Wali. Hal itu sangat buruk bagi kita. Kita musnah. Hai penduduk Yerusalem, Bersihkanlah kejahatan dari hatimu. Buatlah hatimu murni agar kamu dapat selamat. Jangan teruskan membuat rencana jahat. Dengarlah suara seorang pembawa berita datang dari Dan. Seseorang membawa kabar buruk dari daerah pebukitan Efraim. Laporkanlah itu kepada bangsa itu. Sebarkanlah berita itu kepada penduduk Yerusalem. Musuh-musuh akan datang dari negeri yang jauh. Mereka sedang meneriakkan perang terhadap kota-kota Yehuda. Mereka mengepung Yerusalem seperti penjaga ladang. Yehuda, kamu telah melawan aku. Jadi, musuh datang melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah laku dan perbuatanmu mendatangkan kesusahan kepadamu. Itulah kejahatanmu yang membuat hidupmu sulit. Kehidupanmu yang jahat membawa perasaan sakit, yang menyakiti sampai ke dalam hatimu. Tangisan Yeremia Kesedihan dan kekhawatiranku membuat perutku pedih. Aku membungkuk kesakitan. Aku sangat ketakutan. Jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat diam karena aku telah mendengar suara trompet. Trompet itu memanggil tentara untuk berperang. Bencana demi bencana. Seluruh negeri binasa. Tiba-tiba tendaku binasa. Dan tiraiku robek. Berapa lama aku harus melihat bendera perang? Berapa lama aku harus mendengar trompet perang? Umatku bodoh. Mereka tidak mengenal aku. Mereka anak-anak tolol. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka pandai melakukan yang jahat. Tetapi tidak tahu bagaimana melakukan yang baik. Bencana sedang berlangsung. Aku melihat ke bumi. Bumi kosong. Tidak ada sesuatu di atasnya. Aku melihat ke langit. Dan terangnya telah lenyap. Aku memandang ke gunung-gunung. Dan gunung-gunung bergoncang. Semua bukit bergetar. Aku memandang. Tetapi tidak ada orang. Semua burung di udara sudah terbang. Aku memandang. Dan tanah yang subur itu. Sudah menjadi padang gurun. Semua kotanya telah binasa oleh Tuhan. Dan murkanya yang besar. Beginilah kata Tuhan. Seluruh negeri akan hancur. Namun. Aku tidak akan membinasakan tanah itu seluruhnya. Jadi. Orang di negeri itu. Akan menangisi orang-orang yang mati. Langit-langit akan menjadi gelap. Aku telah berbicara. Dan tidak mengubahnya. Aku telah membuat keputusan. Dan tidak akan mengubahnya. Dan tidak akan mengubah pikiranku. Orang Yehuda akan mendengar suara langkah pasukan berkuda dan pemanah. Orang-orang akan melarikan diri. Beberapa dari mereka bersembunyi di celah-celah batu. Dan beberapa di semak belukar. Dan beberapa memanjat batu karang. Semua kota Yehuda menjadi kosong. Tidak seorang pun yang tinggal di sana. Hai Yehuda. Dengar suara seperti perempuan yang sedang melahirkan. Jeritan itu seperti seorang perempuan yang melahirkan anak pertamanya. Itulah jeritan Putri Sion. Ia mengangkat tangannya berdoa. Katanya, Ya, aku mau pingsan. Para pembunuh mengepung aku.